Salam olahraga Sesko di tiang jauh Sesko kemudian menanduk bola itu ke gawang Andri Lunin Gol tersebut ditinjau Villar setelahnya dan dibatalkan karena terjadi pelanggaran lebuh dulu kepada Lunin yang didorong salah seorang pemain Leipzig Madrid kesulitan mengembangkan permainan di babak pertama karena banyak ditekan Leipzig, yang bermain agresif Tanpa Jude Belingham, lini serang Madrid terlihat kurang menggigit Leipzig masih mendominasi permainan dan beberapa kali membuat ancaman lewat lebar lapangan Madrid lebih banyak menunggu untuk melakukan serangan balik Hingga babak pertama Leipzig vs Madrid berakhir, skor 0-0 tetap bertahan Tiga menit selepas jeda, Madrid langsung memimpin 1-0 berkat gol Indah Brahim Dias Mendapat bola di sisi kanan, Dias melakukan cut-in, melewati beberapa pemain sebelum menembak dari dalam kotak penalti Yang membuat bola bersarang di pojok kiri atas Gol itu membuat Madrid lebih percaya diri dalam menguasai permainan Mereka mendapatkan selagi bikin gol pada menit ke-63 saat kesalahan Willy Orban membuat bola direbut Federico Valverde Pertandingan berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Madrid Hasil ini membuat Madrid lebih nyaman saat menjamu Leipzig pada leg kedua di Santiago Bernabu 6 Maret Terima kasih kerana menonton!